Kapolres Boyolali, AKBP Mori Ermon, menyebut pengemudi perahu wisata yang tenggelam itu masih di bawah umur. Pengemudi berinisial G13 bakal diperiksa sebagai saksi bersama dua orang lainnya terkait kecelakaan air tersebut. Kecelakaan itu terjadi akibat perahu yang kelebihan muatan karena semestinya hanya diisi 12 penumpang, namun mengangkut 20 orang. Sebanyak 11 orang behasil diselamatkan, sementara 9 lainnya masih dalam pencarian. Perahu itu mengalami kecelakaan saat hendak merapat ke warung apung. Saat itu banyak penumpang yang asyik bersuafoto di haluan atau bagian depan kapal. Hal ini menyebabkan perahu oleng dan terbalik. Rencananya mau ke warung apung, jaraknya sekitar 50 meter dari daratan. Karena kapasitas penuh, ada penumpang yang mau selfie di geladak depan, sehingga perahu oleng dan terbalik, terang Kapolres Boyolali. Sehubungan dengan terjadinya kecelakaan air tersebut, mulai Minggu 16 Mei 2021, objek wisata air Waduk Kedung Ombo ditutup, Okezone.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!